Selamat datang di channel Kayden Harvey, film One Piece episode ke-6 kali ini menceritakan bajak laut Arlong yang ingin mencari Luffy dan mengambil peta gren lain. Bagaimana nasib Zoro? Akankah dia bisa sadar dan kembali bergabung dengan Luffy? Mari kita tonton sama-sama episode ke-6. Sekarang mereka membawa Zoro, karena pendarahan hebat setelah bertarung dengan Mihawk. Kita butuh dokter, Nami meminta Luffy mencari dokter, kemudian Luffy kebarati untuk mencari pertolongan. Lalu Luffy meminta pertolongan kepada Jeff dan Sanji, Zoro habis melawan Panglima Perang, tapi dia kalah. Jeff mengatakan dokter paling dekat di Kepulauan Konomi, sekitar 2 hari berlayar. Lalu Sanji dengan inisiatif mau menolongnya, lalu Jeff meminta bawakan pisau dan botol whisky terbaik dan juga ikan kakap paling besar. Nami terkejut karena yang datang bukan dokter tapi Jeff dan Sanji. Lalu Jeff menyiapkan pisau dan memotong ikan untuk diambil kulit ikannya. Setelah menjahit lukanya kemudian menutupnya dengan kulit ikan supaya mempercepat penyembuhan. Dia kehilangan banyak darah, kondisinya kritis, temukan cara agat dia tetap bertahan di dunia ini. Ajak bicara atau nyanyikan lagu pelaut, dia mungkin tak menjawab, tapi setidaknya dia tahu teman-temannya menemani. Mihaok sedang duduk di kursinya Garp, lalu Garp bertanya di mana Luffy, aku menyuruhmu membawanya kemari. Mihaok berkata tidak tahu, aku membiarkannya pergi dan kau tak bisa memerintahku, bahkan oleh marinir sepertimu. Sebagai tujuh panglima perang, kau itu melayani pemerintah dunia, ucap Garp. Aku akan berbuat sesukaku seperti ini, dan yang kuinginkan melihat kemampuan Luffy saat memasuki Grand Line. Anak itu menarik, mungkin cucu mula yang akan menemukan One Piece, ucap Mihaok, lalu pergi. Sedangkan Kobi yang menguping terkejut, sedangkan Garp marah dan menghancurkan ruang kerjanya. Sanji sedang membuatkan makanan untuk mereka, sedangkan Luffy sedang membersihkan pedang Zoro, supaya siap saat dia bangun. Usopp berkata, kalau dia terluka parah, mungkin tidak akan bangun lagi. Zoro petarung terkuat yang kukenal, mustahil dia mau ditaklukkan panglima perang, Sanji bisa buat makanan kesukaan Zoro. Tanya Luffy, buatkan nasi kepal dan bir, aku ingin dia makan supaya tenaganya cepat pulih. Sanji berkata, menjadi kapten adalah tugas yang sulit, Zef bilang, mengambil keputusan adalah tugas yang membedakan kapten dengan kru. Dulu dia salah satu kapten bajak laut terhebat, dengan julukan Zef si kaki merah, karena sepatunya selalu bersimbah darah lawannya. Kau kenal di mana? Apa kau kru-nya? Tanya Luffy, dijawab bukan. Sanji menceritakan, sembilan tahun lalu di kapal penumpang orbit laut East Blue, saat aku menyiapkan makanan, tiba-tiba kapal mereka diserang bajak laut. Sanji yang bersembunyi melihat kedatangan bajak laut itu mencicipi masakannya, saat memasukkan bumbu oregano. Sanji yang melihat langsung menyerangnya dan berkata kalau oregano untuk orang liar. Zef bertanya itu masakan buatanmu, lumayan juga. Sanji berkata lebih enak dari masakanmu, tua bangka, omongan Sanji membuat Zef marah dan mengancam akan memotongnya. Sanji berkata tak akan mati disini sebelum menemukan Old Blue, tiba-tiba kapalnya karam dan mereka berdua terdampar di sebuah tempat. Saat siuman, Sanji bertanya apa yang terjadi, Zef mengatakan karena badai, kapal karam dan semua kru tewas, kecuali kita. Jalan satu-satunya menunggu sampai kapal melihat kita sebelum menjadi tulang belulang, dan ini makanan kita, Zef memberikan yang kecil. Sanji yang melihat punya Zef lebih besar pun protes, lalu Zef menyuruh mengawasi dari sisi seberang dan jangan mengganggunya kecuali kalau melihat kapal. Lalu Sanji pergi. Hari berganti hari, Sanji menunggu berharap ada kapal yang akan lewat sambil memakan persediaan makanannya. Tiba-tiba dari kejauhan, dia melihat kapal melintas tapi lama-lama kapalnya menjauh, Sanji tetap menunggu sampai persediaan makanannya habis. Pada hari ke-70 dia sudah tak tahan ingin menemui Zef dan mengambil makanannya, saat membuka kantongnya ternyata hanya isi harta karun. Dengan marah dia bertanya di mana makanannya, Zef hanya berkata tidak ada makanan. Lalu Sanji melihat kaki Zef dan bertanya kenapa kakimu, kau memakan kakimu sendiri. Kenapa semua makanan kau berikan kepadaku, kau tak mengenalku, kenapa menolong orang asing, kata Sanji. Aku telah mencari All Blue seumur hidupku, waktuku sudah habis, mimpi kita sama. Percayalah All Blue itu ada, jika aku tak berhasil, mungki kau bisa, jadi kau harus terus hidup dan mewujudkannya, demi kita berdua, ucap Zef. Saat seseorang kehilangan anggota tubuhnya demi menolong kita, dan kami bertahan di sana selama 85 hari, dia bisa saja membiarkanku mati di sana. Tapi dia bertindak selayaknya kapten, mengambil keputusan sulit, ucap Sanji. Luffy berkata, aku siap makan tangan dan kakiku demi menyelamatkan Zoro. Nami saat ini sedang membacakan sebuah buku kepada Zoro, lalu Luffy berkata cerita bisa punya banyak pesan moral. Kadang pemimpin harus mengambil keputusan sulit, tadi kau bisa selamatkan Zoro, dia tak perlu melawan Mihawk tapi kau biarkan, kenapa tak kau cegah. Kau bisa mencegahnya, ucap Nami. Luffy berkata, aku selamatkan bagaimanapun caranya, kecuali menghalanginya mengejar mimpi. Tapi Nami berpikir kalau semua mimpi akan pupus seiring waktu, apa kau tak punya mimpi, tanya Luffy. Yang sangat kau inginkan melebihi apapun di dunia ini. Tak semua orang beruntung bisa mengejar mimpi, ucap Nami lalu pergi. Maaf atas kekacauan ini, kau tahu Luffy adalah cucuku. Bertahun-tahun aku melatihnya agar menjadi marinir hebat, tapi dia terus menentangku. Tak mau belajar dan menurut. Kau kadet teladan, kalian berdua jauh berbeda, ucap Gar. Kobi berkata sempat bersama Luffy, jadi aku paham pemikirannya. Luffy berbeda, dia tak suka terikat aturan, punya pendirian dan tak terpengaruh kata orang. Itu salahku, karena kurang tegas dengannya, kata Gar. Tegas pun sama saja, karena dia sudah tahu jati dirinya menjadi bajak laut. Sampai kapanpun Luffy tetaplah bajak laut, berapapun pembunuh bayaran yang anda utus, dia takkan berubah, karena dia lebih memilih mati. Lalu apa saranmu? Apa membiarkan menjadi bajak laut? Mungkin selama ini caraku salah. Kumpulkan semuanya di dek, aku akan menyampaikan amanatku sore nanti, kata Gar. Arlong dan anak buahnya mendatangi Barati untuk mencari Luffy. Saat masuk ke dalam restoran, orang-orang yang melihatnya ingin pergi tapi ditahan oleh Arlong. Tidak ada yang boleh pergi, lalu mengambil meja orang. Zef datang dan berkata kalau aku pemilik restoran ini, aku Arlong penguasa Is Blue. Tapi Zef berkata kalau laut bukan milik siapapun, apalagi milik manusia ikan. Semua akan berubah jika kau menyerahkan yang kumau, aku mencari bajak laut bertopi jerami bernama Luffy. Dia membawa barangku. Aku tak lihat, ucap Zef, mau kusiapkan makanan, apapun di menu kami itu gratis. Jika bocah bertopi jerami tak kau serahkan, mungkin para tamumu akan menjadi santapanku, kata Arlong. Nami yang mendengar langsung pergi menemui Luffy. Di kamar, Luffy sedang menemani Zoro, Usop berkata kalau harus bicara dan bercerita untuknya. Tapi Luffy bingung harus bicara apa. Ikuti nalurimu saja, setidaknya Zoro tahu kau di sini, ucap Usop. Saat mencoba berbicara, Nami memanggil. Nami memberitahukan ada bajak laut Arlong di Barati. Ayo cepat pergi, mereka mencari kau dan petanya. Restoran akan dihancurkan jika Zef tak menyerahkan Luffy, Sanji langsung ke restoran, Barati dalam bahaya. Aku ikut, ucap Luffy. Kau tak dengar ucapanku, mereka memburumu, kita harus kabur, kata Nami. Tapi Luffy tak mau kabur, harus melindungi tempat ini. Aku tak mau orang-orang terluka gara-gara aku. Jika manusia ikan itu menantang, mari kita lah, Nami. Kau jaga kapal dan peta kita, Nami. Pasti aman di tanganmu. Siapa Arlong? Aku manggide Luffy, katanya kau mencariku. Jadi ini bajak laut yang sering ku dengar. Kukira kau besar, kau tahu siapa aku. Aku Arlong gigi gergaji. Marinir pun kabur melihat benderaku. Tahu dari mana aku di sini? Tanya Luffy. Lalu Arlong mengeluarkan kepala bagi. Tubuh bagi ditawan oleh manusia ikan, agar menunjukkan di mana Luffy berada. Tapi Luffy bingung bagaimana bisa tahu kalau dia di sini. Bagi berkata kalau mata dan telingaku di mana-mana. Lalu telinganya muncul dari topi Luffy. Lalu kepalanya dimasukkan kembali ke dalam karung. Arlong meminta petanya dan sebagian harta jarahan sebagai upeti. Kalahkan aku dulu jika ingin petanya. Ucap Luffy. Zef menembak Arlong tapi langsung dihajar oleh anak buahnya. Sanji yang tak terima langsung melawannya. Tapi mereka bukan tandingan manusia ikan. ZEF! 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 Nami berkata kepada Zoro, Pernah bilang kalau aku tak punya teman, sebenarnya aku yang tak mencari teman, karena akhirnya aku selalu menyakiti orang terdekatku. Lalu pergi membawa peta. Apa istimewanya dirimu nak? Tanya Arlong, lalu kembali menghajar Luffy. Saat Luffy berhasil menghajarnya, Arlong memukul air laut sampai mengenai Luffy. Waktu Arlong mau menghabisinya, Nami mengatakan kalau petanya ada padaku, aku mencurinya sesuai janjiku. Luffy terkejut melihatnya, tapi Arlong berkata kalau Nami adalah kru setia bajak laut sudah bertahun-tahun. Petanya sudah di tangan, mari pergi, ucap Nami. Saat Arlong ingin menghabisi Luffy, Nami mengatakan tidak usah buang waktumu membunuh pemakan buah iblis, biar laut yang bertindak. Lalu Arlong melemparnya ke laut, itu membuat Luffy tak bisa apa-apa dan mulai tenggelam. Untuknya Sanji cepat menolong. Di mana Nami? Tanya Luffy, Usop berkata sudah pergi, di anggota kru bajak laut Arlong. Luffy masih tak percaya, sedangkan di kapal, Garp memberikan pengumuman bahwa kita terlalu meremehkan bajak laut. Mereka dengan bangga melanggar hukum dan sangat meraja rela, misi kita berubah, berhenti mengejar kelas teri. Bajak laut topi jerami dan kaptennya tak akan menyerah, jadi kita tak akan main-main lagi, kita akan tangkap mereka dan akan diadili. Zeph melihat restorannya hancur, Sanji datang untuk membantu membersihkan karena besok banyak tamu yang akan datang. Zeph menyuruh Sanji keluar dari restoran, aku menyelamatkan nyawamu bukan untuk disiasiakan dibarati, waktu kecil kau selalu bicara soal All Blue. Jika All Blue sepenting itu, carilah, percuma punya mimpi jika tak dikejar, ucap Zeph. Dengan kesal Sanji berkata kalau Luffy mengajakku menjadi kru, mungkin ku terima saja, lalu pergi. Luffy menemui Zoro dan berkata kalau kau ketinggalan pertarungan seru, manusia ikan tangguh, kau pasti tertarik melawan mereka. Kini aku kehilangan Nami dan peta gren lain, aku juga mungkin kehilanganmu. Tadinya aku bingung mau-mau apa denganmu, tapi sekarang aku tahu mau bilang apa, Zoro aku membutuhkanmu, aku ingin kau segera bangun, ucap Luffy. Tiba-tiba Zoro sadar dan berkata, kau mau terus moce atau membiarkan aku tidur. Luffy kaget dan senang melihat Zoro sudah sadar, langsung memeluk Zoro. Aku bermimpi Nami pergi, kata Zoro, dia telah pergi, itu salahku, ucap Luffy. Zoro berkata, kau tidak salah, kau sudah bertindak layaknya kapten, aku roro noa Zoro bersumpah akan selalu di sisimu mulai sekarang hingga akhir, sampai kita menemukan One Piece atau mati berjuang. Aku tak takut marinir, bajak laut atau monster laut, kau kaptenku Luffy dan aku wakilmu. Lalu Usop datang karena Zoro sudah sadar, lalu apa rencana kita, apa berlayar ke gren lain, tanya Usop. Tidak, kru kita belum lengkap, kita akan mencari Nami. Saat mereka bersiap-siap akan berlayar, Sanji datang ikut bergabung, Luffy yang melihat begitu senang. Lalu Sanji ke belakang kapal untuk melihat Zeph, saat ingin pergi, Sanji berkata kepada Zeph, kau telah menyelamatkan hidupku, terima kasih atas semuanya, kakek tua, aku takkan melupakanmu. Usop bertanya bagaimana cara menemukan Nami, kita tak tahu dia di mana, tapi Luffy mengatakan kalau ada orang yang tahu di mana Nami, lalu menunjukkan kepala bagi.